Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Miss Dapur Di channel ini, saya ingin berbagi resep masakan mudah untuk dilakukan dan insya Allah enak ya Miss Kali ini, kita akan mencoba membuat masak nasiburin ikut Tonton terus ya Miss, dan jangan lupa subscribe, like, and comment Oh iya, kalau ada pertanyaan atau request, tinggalin di kolom komentar ya Ini bahan-bahan yang saya gunakan yaitu Udang, yang sudah saya cuci bersih Cumi-cumi Daun grup Daun bawang Sabe rawit Bawang putih, bawang merah Baram Lentap asin Dua busur telur Seterusnya, saki Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya ya Miss Sama kita potong cumi-cumi Bawang merah Oke Miss, setelah kita memotong cumi-cumi Setelah juga air panas ya Yang nantinya kita gunakan untuk mengiram cumi-cumi Supaya Supaya mengurangi bau dari cumi-cumi Yang akan kita masak Ambil air panas yang telah kita siapkan tadi Lalu siram ke cumi-cumi Kemudian tutup dan diamkan selama beberapa menit Sembari menunggu Kita bersihkan udangnya dulu ya Miss Dari kotoran-kotorannya Sekali lagi jangan lupa subscribe ya Miss Agar saya semakin semangat memasaknya Selanjutnya Kita akan memotong daun bawang Dan daun sop Motongnya sesuai selera yang Miss Mau besar atau kecil Tidak masalah Kalau saya sukanya yang seperti ini Tidak besar dan tidak kecil Selanjutnya kita akan membuat bumbu halus Saya menggunakan empat siung bawang putih Kita potong-potong kasar Kemudian kita potongkan cabai kecil Kemudian kita iris-iris bawang merah Ini bawang merahnya Tidak kita blender ya Oke kita akan langsung masak ya Miss Kita masukkan minyak jahitun Tidak ada minyak jahitun pun bisa Minyak makan biasa bisa Bisa jangan minyak rambut atau minyak lampu Kita tunggu minyak panas Nah setelah minyak panas Kita masukkan bawang merahnya Sampai warnanya kuning kecoklatan Setelah bawang merah Sudah kuning kecoklatan Kita masukkan bawang putih dan cabai kecik Jika kita berikan Kita aduk-aduk Sampai tercium bau harum Setelah itu kita masukkan udangnya Setelah itu kita masukkan cumi-cumi yang telah Kita agak air panas Kita agak air panas Sampai lagi Kira-kira Masukkan sedikit garam Lalu kita masukkan udang Lalu kita masukkan udang Kemudian kita masukkan aduk-aduk Aduk-aduk Oh iya mis Tadi saya lupa Nyebutin saus tiram di awal Kita masukkan aja Langsung saus tiramnya Masukkan garam Masukkan garam Dan hasilnya Taraaa Kelihatan menarik bukan? Sebenarnya Mis bisa mengkreatifkan lagi di rumah Dan tambahan wortel Atau sayuran yang berwarna itu lainnya Silahkan dicoba di rumah Snipera Silahkan Kelihatan Silahkan 渡 Silahkan 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 Selamat menikmati